Jasa Marga Persero TBK Juga akan membandingkan dengan semesta pertama di 2018 Di mana posisi pendapatan mereka di semesta pertama 2018 tercatat di 4,78 triliun rupiah Nah bagaimana posisinya di semesta pertama 2019 ini tercatat di 5,15 triliun rupiah Terjadi peningkatan secara persentase ini mencapai 7,74% Dari posisi pendapatan kita beralih ke perolehan laba dari si bottom line untuk jasa marga Ya laba jasa marga di semesta pertama di 2019 Sebagai pembanding 2018 kita akan coba lihat capaian mereka Ini mencapai 1,04 triliun rupiah Sementara di semesta pertama 2019 ini tercatat di 1,05 triliun rupiah Ada peningkatan dari posisi laba tapi posisinya lebih ke arah tipis dalam hal peningkatan Di mana secara persentase ini mengalami peningkatan sebesar 0,96% Ya dari posisi pendapatan dari posisi laba Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perolehan debt to equity ratio dari jasa marga di semesta pertama di 2019 Ada liabilitas, ekuitas, atau DER Kita akan coba membandingkan dengan semesta pertama 2018 Di mana liabilitas di semesta pertama 2018 tercatat di 62,21 triliun rupiah Sementara di 2019 tercatat di 64,68 maksud kami 30 triliun rupiah Kenaikan yang signifikan terjadi dari sisi liabilitas Nah bagaimana dengan posisi ekuitas Di 2018 semesta pertama tercatat di 20,19 triliun rupiah Sementara di semesta pertama 2019 tercatat di 21,36 triliun rupiah Bagaimana dengan posisi DER Di 2018 tercatat di 3,08 kali Sementara di semesta pertama 2019 tercatat di 3,19 kali Ya dari perolehan debt to equity ratio Berikutnya kami akan mengajak Anda ke grafis selanjutnya Untuk strategi bisnis jasa marga di 2019 Dapat analisasikan juga di layar televisi Anda Di mana manajemen jasa marga ini telah memiliki lini usaha properti Melalui PT jasa marga properti atau JMP Artinya tidak hanya bergantung kepada pembuatan dari jalan toh Di mana sama-sama kita ketahui konsep dari pembangunan properti ini adalah Posisinya juga berdekatan dengan jalan toh Telah mengembangkan gedung perkantoran, perumahan, serta tempat istirahat dan pelayanan Ini dapat analisasikan juga, ini perkantoran, kemudian perumahan, kemudian juga res area Konsep dari pengembangan propertinya adalah Connecting atau berdekatan dengan jalan tol yang juga dibangun oleh jasa marga Dari fundamental kita beralih ke teknikal Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham jasa marga dalam beberapa waktu terakhir Kita ke Mei pemirsa Posisi dari jasa marga di Mei harganya adalah di Rp5.600 Kemudian di Juni, mengalami kenaikan di level Rp5.700 Sementara di Juli, bergerak di level Rp5.675 Sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perdagangan Juni Sementara di Agustus, mengalami penguatan yang cukup signifikan Dari level Rp5.675 dan menembus ke level Rp5.850 Dan kondisi ini tidak berlangsung lama Karena di September, koreksi dalam terjadi untuk jasa marga Dan berada di level Rp5.525 Sementara posisinya di Oktober, ini sedikit mengalami kenaikan di level Rp5.550 Dan secara akumulasi persentase mulai dari perdagangan Mei hingga Oktober Ini jasa marga mengalami koreksi sebesar 5,53% Kombinasi antara teknikal dan fundamental untuk CMNP dan juga JSMR Semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Nah bagaimana pandangan analis terhadap kedua saham ini Proyeksinya baik secara fundamental, teknikal, jangka pendek, jangka bergantung, jangka panjang Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Fendi Susianto Yang merupakan CEO dan juga founder Finvessel Consulting Pak Fendi, selamat siang Selamat siang, David Bagaimana Pak Fendi melihat jasa marga dan CMNP secara fundamental Perkembangannya mulai dari Januari hingga di Oktober ini? Ya kalau kita lihat kedua perusahaan ini kan memiliki proyek-proyek yang Pembangunan jalan tol yang tetap ada ya, tetap dikerjakan ya Sepanjang tahun 2019 Kita lihat seperti jasa marga dulu ya Jasa marga kurang lebih estimasinya akan mengerjakan proyek sekitar 103 sampai 105 km Tahun ini, ini kalau kita lihat angka ini masih di bawah dibandingkan tahun 2018 Waktu itu sekitar 315 km-an ya dikerjakan Dan kemudian proyeksinya tahun 2020 juga mengerjakan pembangunan jalan tol kurang lebih antara 150 km di seluruh proyek-proyeknya Demikian pula dengan CMNP ya, beberapa tetap memiliki proyek-proyek yang dikerjakan di jalan tol Nah kita lihat, sebagai analis kita lihat adalah bagaimana bottom line ataupun cash flow yang bisa di-generate untuk ke depan Jadi kalau kita lihat seperti jasa marga Boleh dikatakan dia kelebihannya adalah EBITDA marginnya cukup tinggi Sekitar 56 persen sampai dengan 60 persen Nah menemikian kalau kita lihat pertumbuhannya juga, pertumbuhan pendapatan juga relatif flat Antara 6,6 sampai dengan 7,5 persen ekspektasinya ke depan Demikian pula dengan CMNP, pertumbuhannya juga relatif flat Sehingga kalau kemudian kita masukkan ke dalam valuasi Seperti kata-kata jasa marga, valuasi juga pisarannya pada pisaran 6.100 Artinya dengan harga sekarang 5.500, 5.600 Potensial upset ya sekitar antara 7 sampai dengan 10 persen Demikian pula dengan CMNP, valuasi pada kisaran 2.300 Sekarang harga pada kisaran 2.000an ya Artinya ada potensial upset yang tersisa ya antara 10 sampai dengan 50 persenan begitu ya Nah itu yang kalau kita lihat dari sisi fundamental Karena memang ini kita lihat lebih banyak pada free cash flow-nya Kalau melihat valuasi dari kedua saham tersebut Market cap untuk jasa marga kurang lebih 40 triliun Dan relatively small ya Dan kemudian juga market cap untuk CMNP kurang lebih sekitar 7 sampai 8 triliun Jadi kecil juga Jadi ini ada outlook, ada outlook positif Namun tidak terlalu besar ya Kalau dari sisi valuasi untuk kedua Meskipun proyek-proyeknya cukup spreading everywhere Atau di mana-mana yang tetap dikerjakan ya Tetapi kalau kita lihat masukin dalam cash flow Free cash flow analysis Kemudian valuasinya potensialnya tidak terlalu besar Itu dari sisi fundamental Pak Demik Baik Dari posisi khawatiran dari investor dari sisi cash flow-nya Pak Fendi Ya betul Jadi yang dilihat adalah bagaimana antara pendapatan yang dikerjakan di tol Kemudian juga kos yang nanti akan dikeluarkan Memang kalau perusahaan-perusahaan konstruksi seperti ini Memang dalam tol Pasti dia mau tidak mau harus menggunakan hutang Bagaimana dia memanage hutang dengan bagus Dengan baik, optimum Dan bagaimana dia melakukan kos efisiensi Itu yang akan dilihat oleh para investor terutama Karena investor akan melihat pada cash flow yang bisa di-generate Untuk beberapa tahun ke depan Di dalam melakukan valuasi Pak Ya, diluar dari fundamental Pak Fendi Secara teknikal rekomendasi Anda untuk jasa barga dan CMMP Nah kalau kita lihat Pertama untuk CMMP dulu Kalau kita lihat tadi sudah kita bahas Bahwa fundamentally dia memiliki valuasi 2.300 Sekarang pada kisaran 2.000 Nah sebenarnya kenaikan yang tajam Yang terjadi pada CMMP lebih banyak Karena memang mereka under value ya Berdasarkan valuasi Karena sempat harganya dikisaran tadi disampaikan 1.200-1.400 Sementara valuasi di 2.300an Nah sehingga sampai dengan saat ini Kita lihat posisinya sekarang sedang mengalami konsolirasi kembali Dan kalau kita lihat secara teknikal ini adalah harga tertinggi CMMP Sempat di 2.400 Ya tertinggi sejak 2015 yang lalu juga ya Jadi sudah cukup lama Mengalami pergerak mendatar Dan keseluruhan ini akan lebih banyak pergeraknya flat Dan kalau toh jadi potensial upset Menurut saya 2.400 menjadi resistant level Pak Nah jadi alangkah lebih bagusnya Investor atau trader menunggu sampai harga kembali ke level 1.500 sampai 1.650 Karena dengan kondisi sekarang konsolidasi Maka ada kemungkinan terjadi potensi penurunan terlebih dahulu Sebelum dia mengalami peningkatan Jasa marga Pak Fendi singkat saja Nah kalau kita lihat dengan jasa marga Kita lihat dia sebenarnya trennya cukup bagus Terpelihara dengan tren yang masih trending up Dan sekarang dia lebih banyak menyentuh level support 5.400 Jadi itu sebenarnya kalau level 5.400 5.400 maksud saya cukup bagus untuk akumulasi Karena valuasinya ada di kisaran 6.100 Dan ada potensi secara teknis pun dia akan menembus ke level 6.000 Jadi untuk jasa marga masih relatif lebih bagus secara teknikal Oke Pak Fendi di luar dari jasa marga dan juga CMNP Kita akan coba lihat bersama-sama Ini posisi penutupan indekar gasam kabungan di sesi pertama hari ini Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Sebelum Anda review Pak Fendi Ini indekar gasam kabungan ditutup di zona hijau Di mana posisi indekar gasam kabungan ditutup di level 6.032 Di mana indekar gasam kabungan mengalami penguatan tipis di 0.05% Sementara trading volume dan trading value Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Sehingga saja Pak Fendi posisi indekar gasam kabungan di 6.032 Menguatan tipis di 0.05% Dari sisi support ini Apakah level di bawah 6.000an akan ditembus oleh indekar gasam kabungan? Most likely atau high probably Bahwa indekar gasam kabungan berada menembus di bawah level 6.000an dengan posisi sekarang Karena kita lihat ada support yang kuat ada di 5.900an Jadi adanya kemungkinan besar 6.000an itu akan terlewati atau tertembus Kita lihat juga dari sisi trend ataupun strategis Indek memang mengarah pada posisi penurunan di minggu-minggu ini Dan kita lihat net sale juga masih cukup-cukup gerak Maksudnya sampai dengan per session saja sekitar 400 miliaran Dan ada potensi pada sesi kedua nanti Indek akan retest lagi pada kekuatan 6.000an Tapi masih ada penggunaan untuk turun ke bawah Terakhir tingkat saja Pak Fendi Saham dan sektor yang Anda rekomendasikan di sesi kedua nantinya Nah sesi kedua saya lebih melihat sektor mining yang lagi bagus ya Agriculture juga Yang akan biasanya secara cyclical cukup-cukup bagus Karena naiknya pasar global harga-harga mereka Harga-harga nickel, harga agriculture, coal, segala macam Karena menikian juga sambil wet and see posisi saham berbankan Karena saham berbankan masih ada sisa untuk mengalami penurunan Namun kalau kita lihat sudah mendekati level supportnya masing-masing Terutama dengan saham-saham perbankan yang cukup besar Di samping juga sentimen-sentimen positif pada perkembangan Pembicaraan dagang antara Amerika dan China Yang baru dimulai pada hari kemarin atau hari ini Baik Pak Fendi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Adiak Channel Pak Fendi Baik, ada Pak Fendi Susianto, CEO and Founder Finvessel Consulting Tadi kita sudah review Hinda Kargasang Tabungan Dan juga rekomendasi untuk saham-saham, jasa marka dan juga CMNP Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Dan tetap di tempat Anda Karena setelah ini kita akan coba update bagaimana kehidupan perdagangan Di penutupan sesi perdagangan di sesi pertama hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!